Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming. Selamat datang kembali di video selanjutnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia, dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti saya akan memberitahukan bocoran ada web event terbaru, ada bonus top up terbaru, ada inkubator selanjutnya, dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Nah, ini saya mau mengaklaim dulu ini ya, batch dari Elite Pass Discount yang saya dapatkan itu kemarin. Nah, bagi kalian yang belum mendapatkan Elite Pass Discount atau belum membeli Elite Pass Discount, bagi kalian yang tidak punya Daymond, kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu untuk mendapatkan Daymond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Daymond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video, kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Daymond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan Daymond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017. Lalu, kalian bisa klik konfirmasi, dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya, setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, shopee, pay, ataupun gopay. Nanti kalian bisa top up-kan ke Daymond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan, dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Daymond Free Fire secara gratis. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama. Untuk bocoran yang pertama ya, itu ada bocoran web event terbaru yang berhadiahkan set bundle terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk web eventnya itu seperti ini, yaitu adalah web event spin, 1x spin yaitu adalah 19 diamond, dan untuk 3x spin yaitu adalah 49 diamond. Yaitu dinamakan web event azule crema in motion itu ya, seperti itu. Nah, itu untuk hadiah-hadiah di web eventnya, ini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk hadiah yang apa itu ya, bola emas. Itu ada set bundle hadiah utamanya, yaitu adalah azule crema itu ya, azule crema bundle. Ada juga golden eagle backpack itu ya. Terus ada juga apa itu ya, bola yang berwarna biru itu berhadiahkan Daymond. Kalian bisa berkesempatan mendapatkan 5 Daymond. Ada juga 10 Daymond, ada juga 35 Daymond, dan ada juga 50 Daymond itu ya. Kalian pasti mendapatkan untuk bola biru, itu di spinan yang ketiga, 9, 15, dan juga 21. Terus ada juga untuk bola yang silver itu ya, bola yang biasa. Itu hadiah-hadiahnya loot crate, loot crate jelek seperti itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk web event azule crema tersebut. Itu akan dihadirkan besok itu ya, di tanggal 26 September 2022. Nah, untuk web event itu seperti biasanya ya, sekitar jam 10 pagi. Nah, lalu untuk set bundlenya itu seperti apa bang? Nah, untuk set bundlenya itu seperti ini. Nah, ini ya menurut kalian bagus atau tidak itu ya, ada animasinya sendiri dari set bundlenya seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak? Dan ada juga untuk skin backpacknya itu seperti itu, menurut kalian bagus atau tidak itu ya, untuk hadiah keduanya yaitu adalah skin backpack seperti itu. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk web event tersebut itu besok, di tanggal 26 September 2022. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran bonus top up terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bonus top up terbaru tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah, itu berhadiahkan emote itu ya, emote yang berkaitan dengan set bundlenya yang akan diriliskan besok ya, di server Indonesia. Nah, itu ya emotenya itu seperti itu, The Signal itu ya, namanya. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak untuk bonus top up emote tersebut. Kalau di server luar negeri itu dijadikan bonus top up 500 diamond, kalau di server Indonesia, kalau rilis di bonus top up, itu paling menjadi 140 diamond ya, kalau diriliskan di bonus top up di server Indonesia. Tetapi belum tahu juga ya, karena untuk bocorannya itu saya ambil dari server luar negeri. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Lalu, sini kita langsung saja ya, ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator selanjutnya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk inkubator selanjutnya itu saya sudah mempunyai bocoran penuh itu ya, dari tampilan inkubatornya seperti itu. Dan juga hadiah-hadiahnya itu ya, yaitu adalah inkubator Thompson seperti itu. Nah, itu ya, untuk atributnya itu kalian bisa cek-cek sendiri ya, kalian bisa pause, terus kalian bisa baca ya, untuk atribut dari inkubator terbaru tersebut, yaitu adalah inkubator Thompson itu ya, menurut kalian bagus atau tidak. Itu sepertinya nanti akan menggantikan inkubator AWM Chameleon itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Mungkin berapa hari lagi itu ya, inkubator Chameleon di-reset, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk hadiah-hadiah dari inkubator Thompson itu kalian bisa lihat-lihat sendiri itu ya, untuk yang paling murah itu berwarna biru seperti itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk inkubator selanjutnya tersebut. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran hadiah-hadiah terbaru atau item-item terbaru yang akan hadir di game Free Fire. Untuk yang pertama ini ada skin-skin parasut terbaru itu ya, seperti itu. Nah, itu untuk rilisnya di event apa itu pastinya berbeda-beda ya, dan untuk tanggal perilisannya itu pastinya juga akan berbeda-beda. Mungkin kalau skin parasut itu kebanyakan akan menjadi hadiah gratisan itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus yang selanjutnya itu ada juga hadiah-hadiah global terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk skin-skin globalnya itu ada global macan seperti itu ya, untuk yang pertama. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya, terus ada juga global tengkorak seperti itu ya, menurut kalian bagus atau tidak untuk global tengkorak berwarna ungu tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada global seperti ini ya, global kecil itu ya, diriliskan lagi global kecil seperti itu. Terus ada juga global kecil lagi nih ya, itu berdemakan event apa itu saya juga belum tahu. Sepertinya battle in style itu ya, terus ada juga global seperti ini, menurut kalian bagus atau tidak, ada juga global tengkorak lagi seperti itu ya. Nah, itu menurut kalian diriliskan di event apa, ada juga global siba seperti itu ya, ada kepala sibanya, dan ada juga global seperti itu. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk global-gloal terbaru tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada skin support terbaru ini ya, ada banyak skin support terbaru, kalian bisa lihat sendiri. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna biru seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri itu ya. Untuk diriliskannya di event apa itu saya juga belum biru tahu, yang pastinya ada yang dikratiskan mungkin ya, ada yang menjadi bonus top up juga mungkin. Dan mungkin ada yang menjadi hadiah di web event itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, itu ada juga support coaching tadi itu ya, terus ada juga yang support seperti ini. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk item-item terbaru yang akan hadir di game Free Fire. Pastinya di setiap servernya itu akan diriliskan, tetapi diriliskan di event yang berbeda-beda. Dan juga untuk tanggal perilisannya itu pastinya akan berbeda ya di setiap servernya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Ya, itu ada bocoran 2 skin katana lobby terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk kedua skin katana lobby terbarunya itu seperti itu ya. Ada yang bertemakan apa itu ya. Ada seperti naganya seperti itu ya, yang hitam putih itu ya. Terus ada juga yang berwarna hijau itu seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya. Apakah kemungkinan itu akan menjadi bonus top up itu ya, untuk katana lobby terbaru tersebut. Itu mungkin ya, kalian banyak-banyak berdoa saja. Siapa tahu ini karena Free Fire makin sepi, jadi meriliskan bonus top up untuk katana lobby itu ya. Nah, itu semoga saja ya. Jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk kedua skin katana lobby terbaru tersebut. Itu ada kemungkinan mungkin diriliskan menjadi bonus top up ya. Tetapi, untuk tanggal perilisannya kapan itu saya juga belum begitu tahu. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Nah, ya itu ada bocoran skin shotgun M1014 Shiba terbaru ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk statistiknya, ya itu adalah damage bertambah 2, akurasi berkurang 1, dan armor penetration itu bertambah 1. Nah, itu ya menurut kalian bagus atau tidak itu ya. Untuk skin senjata M1014 skin Shiba tersebut itu ya. Atau skin guguk gitu ya, guguk lucu. Seperti itu, menurut kalian bagus atau tidak. Nah, itu ya. Jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja. Ada kemungkinan besar untuk skin bagus seperti itu ya. Mungkin dijadikan di web event. Dan mungkin bisa jadi juga diriliskan di look royal ya. Karena seperti biasa ya, kalau skin bagus itu ditaruh di event haram. Nah, itu ya. Jadi, silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin shotgun M1014 Shiba terbaru tersebut. Terus, ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya. Yaitu ada bocoran web event shop diskon terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Untuk web event shop diskon terbaru tersebut itu saya juga ambil bocorannya dari server luar negeri. Untuk web event shop diskonnya itu seperti itu ya. Dinamakan web event lucky well. Nah, itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan diskon paling besar itu adalah 90%. Dan itu ada juga elite pass diskonnya ya. Dan juga hadiah-hadiah lainnya. Bundle-bundle itu ya. Seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya untuk lucky well terbaru tersebut. Karena untuk apa itu ya? Elite pass diskon di bulan ini sudah diriliskan. Jadi, untuk shop diskon tersebut itu ada kemungkinan rilisnya bulan depan ya. Atau mungkin bulan depannya lagi. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya. Yang terpenting itu semoga saja bulan depan ada elite pass diskon lagi itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk web event shop diskon lucky well tersebut. Semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, itu ya untuk semua bocoran kali ini. Semoga cepat dirilis semua ya di server Indonesia. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Nah, berarti cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax